Oke sobat, kita jumpa lagi di Rayudi Channel Teman-teman, sebentar lagi mau lebaran Yang puasa tetap semangat ya, amin Salamat motif dan semoga teman-teman sehat Dimudahkan segala rezekinya, amin Oke, disini ada Saya lagi mengerjakan Mobil Alt ini ya, Corolla DX Nah, masalahnya itu yang saya mau bagikan buat teman-teman Ada dua hal Untuk yang berhubungan dengan Restorasi bodi ya Yang kita mesti paham sebagai pemilik mobil tua Ini contoh disini Bagian trisplangnya ini jebol Coba kita lihat dulu ya, satu-satu ya Ini jebol ya, trisplangnya Bagian bawah Jadi bawah pintu itu kita sebutnya trisplang Lihat ya, ini udah saya Bersihkan tadi Dan ini Sisa-sisa tanahnya Lihat ini Ini ngendep di dalam Trisplang sini Sampai jebol gini ya Ini keropos Lihat Oke, teman-teman Jadi Ini tuh Pada mobil tua sih Memang kategorinya wajar jebol disini ya Tapi kalau mobil yang masih tahunnya belum terlalu tua Misalnya tahun 2000-an gitu ya Kalau udah jebol disini Itu biasanya awalnya tuh karena ada lubang kecil dibiarkan Masuk tanah, pasir Air ya Kalau kita lagi berkendara kan ada air segala macem ya Akhirnya ngendep disini Jadi keropos trisplangnya nih Kayak gini Jebol ya Ini hancur Lama-lama Akhirnya dia jadi gini Jadi besi kembali ke tanah nih Jadi Jadi tanah lagi ya Kayak debu tanah gitu ya Bahan besi mungkin dari Anak kali Iya betul juga sih Lihat nih Nah jadi Ini Penyebabnya karena Adanya banyak penumpukan Pasir tanah di dalam Air ya Saat kita berkendara akhir jadi Lama-lama Lama-lama aja di jebol ya Udah kayak gini Mesti dibobok dulu semua Potong ya Semuanya potong Baru kita ganti Plat baru Karena bagian dalam ada plat lagi ya Untuk mengikat yang bagian sisi-sisi Trisplang Di bawah sini kan ada lagi nih Buat mengaitkan ya Jadi mesti di Lastnya double Luar dalam Mesti dipotong dulu ya Yang kedua Yang berikutnya itu Pintu itu turun Kayak gini Coba lihat Ini Ini pintu Kalau kita tutup Harus sedikit diangkat Baru bisa Apa-apa Nutup Karena bagian locknya ini Ya pasangannya kan itu cowoknya Ini locknya Lock pintu ya Door locknya ini dia Turun tuh Nah jadi gak mau ngunci Ini ya Ini masalahnya teman-teman Kalau pintu itu sampai turun Nanti kita lihat Apa yang menyebabkan Sampai dia turun Kalau kita buka Dia turun Itu karena Di sini patah Pak Bro Nah ini kalau Dari sini kan Tiang pintu nih Tuh Ini patah Jadi kalau pintu Saya goyang Jadinya begini Coba lihat ya Ini kalau pintunya Pintunya kita goyang Dari sini Ini pasti ikut gerak Lihat ya Nah itu Nah itu ya Di bol Nah pada mobil tua Itu biasanya kan Suka diganjal ring Itu ya Pada engselnya Supaya agak naik Kalau kondisi begini Percuma diganjal-ganjal Pake ring Kita harus Adakan perbaikan dulu Tiang pintu ini Jadi pintunya lepas Terus kita mesti ngelas ya Kuatkan lagi Tulangnya Baru bisa kita nyetel pintu Kalau enggak jadi percuma Karena di sini patah Ini kekurangan mobil tua Tapi sebetulnya Kalau yang terawat itu Enggak seperti ini teman-teman Ini yang sebelah kanan Juga sama Tapi sebelah kanan Sudah rapi Karena yang sebelah kiri Malah seperti ini Sama ya kondisinya Jadi kita mesti Apa Adakan perbaikan Tiap lepas pintunya Kemudian kita mesti ngelas lagi Di sisi sebelah sini Semua yang berkaitan dengan Maksudnya yang sudah kropos Semua kita perbaiki Ini mesti lepas pintu dulu Jadi mobil tua Sebetulnya merawatnya sih Hanya butuh kita Perhatian aja ya Dan waktu Perhatian Jadi Usahakan Sebaik mungkin juga Di bagian bodi Jangan sampai tebal-tebal Dempul Kalau bisa Tipis-tipis aja Makanya Pada saat Mengerjakan Repair body Atau restorasi body Itu harus Cari tukang Yang Nah ngelasnya itu Jam terbangnya Udah tinggi ya Jadi Ngelasnya juga Sambungan itu Dia kecil Lasnya Dan Tukang dempul juga Harus yang bagus Kalau pengen Betul-betul Dapat hasil yang Bagus Tentu saja Biayanya lumayan Kawan Kalau restorasi body itu Kayak gini Kalau ada pengelasan Banyak itu lumayan Biayanya Ya Kalau bengkel-bengkel Biasa mungkin Di atas 10 juta Ya bisa 12 13 sampai 15 jutaan Kira-kira Tapi kalau cuma Nyeram aja sih Ya mungkin bisa 5-6 juta ya Kalau pakai bahannya Standar ya Bisa lebih murah Kalau bahan yang bagus ya Nanti bisa lebih mahal lagi Dan kalau Misalnya Kepengen Ngelas Dapat tukang Ngelasnya yang Betul-betul bagus Kalau tinggal di Wilayah Jabodetabek Itu biasanya Dari Orang-orang Sunda Itu pintar-pintar Ngelas ya Apakah Bogor Atau Bandung Biasanya itu Pintar-pintar Ngelasnya itu Bagus-bagus Teman-teman Boleh cari Nanti referensi Atau bengkel Yang betul-betul Tukang ngelasnya itu Bagus ya Jadi tidak sembarangan Pada saat mengerjakan Terus kalau Tukang dembul itu juga Bagus dari Magelang ya Karena saya dulu Punya pengalaman Punya teman itu Wow dembul-dembulnya Hebat-hebat ya Bahkan saya belajar Dari mereka Teman-teman Jadi dembulnya itu Lurus-lurus Cakep ya Jadi teman-teman Jadi seperti itu Sedikit saya jelaskan Mobil teman-teman Yang mobil tua Apa aja Ini kan dek Apa aja Misalnya Corolla KE Corolla Twincam Apa aja Yang tahun 90an Dibawah tahun 2000 lah ya Call new grip Corolla Apa aja Suzuki Estim Apa aja ya Itu Cek aja Kalau mulai ada Kropos-kropos Dikit-dikit Di Trisplank Mendingan langsung Diperbaiki Kalau enggak Dia nanti Jadi tambah Gede-gede-gede Kayak gini ya Gede-gede-gede Gede terus Oke teman-teman Demikian video kali ini ya Tetap semangat puasanya Sebentar lagi lebaran Dan nanti kita jumpa lagi teman-teman Yang sudah mudik Ya selamat mudik Hati-hati di perjalanan Jangan lupa Mobilnya di Zone Up dulu Cek Semuanya baru kita berangkat Biar aman di jalan Oke Salam otomotif Rayu di channel Bye